Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Intro Bagi orang Indonesia, rasanya kurang lengkap jika kalian makan tanpa adanya sambal atau sesuatu yang memiliki cita rasa pedas ya Cita rasa pedas pada sambal ataupun makanan lainnya tak lain karena bumbu yang digunakan Nah, kalian tertarik untuk bertani cabai sahabat? Berikut adalah cara menanam cabai rawit organik dan perawatannya versi suksespedia Namun sebelum lanjut, klik like Subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Intro Hal terpenting yang harus kalian perhatikan serta lakukan dengan baik yaitu menyediakan benih cabai organik Untuk benih cabai organik sendiri bisa kalian dapatkan dengan dua cara berbeda Dan dalam cara menanam cabai rawit organik berikut penjelasannya sahabat Cara pertama yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan benih cabai organik dengan praktis yaitu membelinya di toko benih atau toko pertanian Untuk itu kalian perlu memastikan kualitas benih dan kelayakan tanamnya Kalian bisa bertanya terlebih dahulu kepada penjualnya ya Selain itu kalian bisa mendapatkan benih cabai organik secara langsung dari buahnya Pilihlah buah cabai yang sudah tua yang dihasilkan dari tumbuhan cabai sehat dan tidak terkena hama ataupun virus Keringkan cabai organik di terik matahari atau kalian bisa langsung membelah buahnya dengan pisau secara perlahan Kumpulkan bici cabai organik dalam satu wadah dan angin-anginkan selama satu hingga dua hari Setelah itu kalian bisa mulai melakukan proses pembibitan Pembibitan cabai rawit organik Langkah selanjutnya dalam cara menanam cabai rawit organik yaitu melakukan proses pembibitan atau penyemayan Untuk melakukan proses tersebut Terlebih dahulu kalian bisa menyiapkan media tanamnya Pertama kalian bisa menyiapkan media semai dan berbagai alat semai lainnya terlebih dahulu Untuk media tanamnya kalian bisa menggunakan tanah gembur tanpa pupuk terlebih dahulu Masukkan benih cabai dalam sebuah maku berukuran sedang dan masukkan air hangat Tunggu hingga suhu air berubah dingin dan tiriskan benih cabai organik kalian Setelah itu angin-anginkan sebentar hingga air mengering Siapkan wadah semai berupa tray ataupun polybag dan isi dengan tanah Setelah itu taburkan benih cabai organik kalian dan tutup benih pada media semai menggunakan tanah secara tipis Setelah itu semprotkan sedikit air untuk melembabkan tanah pada media Dan letakkan pada ruang dengan sedikit cahaya matahari ya Ini akan membantu proses pertumbuhan benih dengan cepat Setelah kalian menyemai benih, rawatlah benih dengan melakukan penyireman secara teratur untuk melembabkan kondisi tanah Dalam cara menanam cabai rawit organik berbeda jika kalian melihat cara menanam padi hegeloponik di rumah Kalian harus menyediakan media tanam ketika benih cabai sudah tumbuh dengan ketinggian sekitar 5 hingga 7 cm Untuk media tanam, kalian bisa memilih dua jenis yaitu menanamnya secara langsung di tanah atau menanamnya dalam pot Jika kalian menanam secara langsung, maka kalian harus melakukan pembersihan, pengemburan, pemupukan lahan terlebih dahulu Jangan lupa untuk mengukur pH tanah pH yang baik untuk menanam cabai organik yaitu sekitar 5 hingga 7 cm Jika pH tanah terlalu asam, maka kalian bisa menaburkan kapur dalmi terlebih dahulu ya Namun, jika kalian menanamnya di dalam pot, maka akan lebih praktis lagi karena kalian hanya perlu mengisi pot berukuran sedang dengan tanah yang dicampur pupuk Untuk jumlah perbandingan antara tanah dan pupuk yang baik yaitu 1 banding 1 Jangan lupa untuk membuat lubang tanaman dengan memasukkan bibi cabai organik secara perlahan Tutup lubang tanam dan padatkan Selain menanam dalam cara menanam cabai rawit organik, ada juga cara merawat yang baik agar hasil panen kalian berkualitas Dan berikut adalah penjelasannya sahabat Penyiraman bisa kalian lakukan secara rutin dan sesuaikan dengan cuaca saat itu Penyiraman dilakukan hanya untuk menjaga kelembapan tanah saja Lakukan pemupukan lanjutan setiap 2 minggu sekali untuk menjaga kesuburan tanaman cabai kalian Lakukan penyiraman dan pembersihan media tanam setiap 2 minggu sekali Khusus untuk cabai organik, kalian hanya boleh menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk kandang dan tidak menyemprotkan pesticida ya Untuk mengatasi hama, kalian bisa menyemprotkan air kunyit dan jahe Ini membantu mengatasi hama serangga Lakukan perawatan hingga cabai memasuki masa panen Panenlah dengan hati-hati, jangan mencabut buah cabai secara langsung karena bisa merusak struktur tanaman Itulah tadi ulasan mengenai cara menanam cabai rawit organik dan perawatannya ya sahabat Lakukan dengan baik dan cermat, jangan lupa untuk memilih benih unggulan agar dapat menghasilkan panen yang berkualitas baik ya Setelah mengetahui ulasan tadi, apakah kalian tertarik untuk menanam cabai rawit sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya